Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu pada part kedua ini saya langsung membuka Google Form yang sudah kita buat di bagian pertama Jadi semua yang kita tanyakan pada Google Form ini sebenarnya adalah semua data-data yang kita butuhkan Yang sudah kita buat di template dalam bentuk Word kemudian yang sudah kita baca di Google Doc Kita tinggal mengikuti saja data apa saja yang dibutuhkan disitu Misalkan satuan pendidikan sampai dengan data-data terakhir yang dibutuhkan sampai dengan penelah dan seterusnya Intinya hanya seperti itu jadi saya tidak mengisi lagi tidak membuat baru lagi Kemudian setelah itu setelah semuanya data ada Bapak Ibu coba setidaknya satu data pada instrumen itu Untuk menentukan data spreadsheet nanti datanya kayak apa Itu harus Bapak Ibu isi setelah Bapak Ibu membuat instrumen pada Google Form Isi satu saja satu data setidaknya itu Sehingga nanti Bapak Ibu punya gambaran hasil dari apa yang Bapak Ibu isikan Ini saya percepat supaya tidak terlalu menambah durasi Jadi saya isi cepat untuk satu data Dan nanti setelah data itu masuk baru nanti kita bermain di spreadsheetnya Jadi nanti waktunya ini sangat panjang Hanya mempelajari bagaimana data-data yang ada di rumus ini Ini sengaja saya percepat Bapak Ibu biar tidak terlalu makan Nah setelah terkirim itu nanti bisa kita cek datanya di Excel-nya atau spreadsheet-nya Kita cek di spreadsheet-nya Saat ini spreadsheet kalau seandainya tadinya sudah ada saya batalkan Saya tautannya kemudian saya membuat lagi yang terkait dengan spreadsheet baru Caranya adalah diklik gambar Excel Kemudian Bapak Ibu tinggal memberikan nama Misalkan disitu ada instrumen telah A Saya tambahin instrumen telah A RPP satu lembar Misalkan seperti itu Kemudian kalau sudah klik buat Otomatis file Excel atau spreadsheet-nya sudah terbentuk Ini adalah data-data yang nanti muncul setelah Bapak Ibu isi satu data Kalau datanya panjang Bapak Ibu biasanya tidak secara otomatis langsung muncul Butuh waktu jeda sedikit Bapak Ibu harus sabar di cek Ternyata setelah kita cek sekarang semua data juga sudah masuk Nah seperti itu Kemudian dari data yang ini Bapak Ibu Kita harus menambahkan sesuatu yang tidak terdapat di spreadsheet Contoh misalkan ketercapaian jumlah total Jumlah A, jumlah B, jumlah C, jumlah D itu tidak ada di data Google Form Sementara kalau yang lainnya sudah ada Jadi Bapak Ibu harus memperhitungkan Memberikan data baru tambahan di spreadsheet terkait dengan itu semua Maka caranya adalah tinggal Bapak Ibu tambahkan Disitu kan ditambahkan yang terakhir itu Disitu Bapak Ibu bisa tambahkan yang tidak ada di dalam form Harus dengan perumusan Misalkan saja saya tadi ingin mau menambahkan terkait dengan jumlah Maka saya gunakan rumus array formula If Rho If Rho kita gunakan B misalkan Misalkan kita gunakan B Kita buat dolar biar tidak lari-lari Kemudian B nya kita sama dengan 1 Artinya kalau di data B1 itu ada nilainya Maka tulislah jumlah total Maknanya seperti itu Kemudian Jadi itu artinya jika B itu ada datanya Jumlah total Kemudian Jika B tetap juga sama Jadi kita beri perintah jika B itu nanti kosong Maka kita beri kosong Untuk apa ini tidak lain Kalau nanti B nya itu belum ada data Biar pas AC ini Masih kosong Tidak ada nilainya 0 Atau nilai-nilai yang lain Berarti itu B ke B Saya sama dengankan kosong Kosong itu berarti tanda panah Tanda petik 2 Kosong Kosong Ya Kemudian yang perlu diingat Titik dan titik koma Kalau Bapak Ibu di spreadsheet nya tidak berjalan titik Berarti gunakan titik koma Itu biasanya untuk ekstensi penggunaan spreadsheet bahasa Indonesia Atau settingan luar negeri Kemudian kalau dia kosong-kosong Maka kalau ada isinya jumlahkan Jumlahkan dari mana AB Jadi AB dengan AB Dijumlahkan ke tambah samping kirinya AA ZZ Kemudian YY XX Jadi intinya penjelasan dari rumus ini Jika B itu ada isinya Baris B ada isinya Tulislah jumlah total Jika B dan B itu Tidak ada datanya Kosong Maka tulislah kosong Jika ada isinya Jumlahkan Dari deret AA sampai dengan AB sampai dengan P Sampai dengan P Itu kita Kita jumlahkan satu demi satu Nah seperti itu Kalau sudah Semuanya Baru Bapak Ibu bisa melakukan Enter Nah disana Lah ternyata ref Berarti ada kesalahan Bapak Ibu tinggal Harus dicek Kenapa persoalannya Kok jadi salah Ini harus dicek satu-satu Jumlah totalnya Sudah benar Biasanya titik koma Itu Bapak Ibu bisa lihat Oh titik komanya Barangkali koma Atau sebaliknya Bapak Ibu harusnya Titik koma Tertulis koma Atau Harusnya koma Tertulis titik koma Itu juga penyebab salah Nah ini kita cek YY AB Dan seterusnya Oke Kemudian Oh Disitu Bapak Ibu Bapak Ibu lihat Di if Di if Disitu Mestinya kan Dollar B Bapak Ibu lihat disitu Disitu ada Dollar B Tapi sebelah Kanannya Bukan Dollar B Tapi itu SB lah Itu Harusnya itu adalah Dollar B Oke enter Ternyata sudah betul Jumlah totalnya adalah 52 Itu tidak lain Adalah 4 Dikalikan 13 Jumlah totalnya Sudah ketemu Berikutnya kita Buat lagi Selain jumlah Total yang Tidak ada di Di Google Form Adalah Ketercapaian Bahwa Ketercapaian rumusnya Adalah skor total Dibagi skor maksimum 52 Dikalikan 100% Maka sekarang Saya tuliskan disitu Ketercapaian Saya kopikan dulu Oke Yang jumlah total Saya ganti dengan Ketercapaian Supaya nanti Tidak nulis lagi Dari awal Row formula Dan seterusnya Kita tunggu Ini masih loading Oke Itu masih jumlah total Nah yang jumlah total itu Kita ganti Kita ganti dulu Dengan Ketercapaian Saya copy Biar tidak ada perbedaan Supaya nanti Pada saat digabungkan Langsung connect Kalau ada perbedaan nama Nanti tidak bisa connect Maka jumlah total Dari rumus yang semula Saya copy itu Saya ganti dengan Ketercapaian Oke Saya ganti Kemudian Otomatis rumusnya Juga harus saya ganti Dengan Pemberikan perumusan Bahwa Ketercapaian Tidak lain adalah Jumlah total Jumlah total itu AC Berarti AC Titik 2 AC Jadi AC Jadi AC nilainya yang tadi Total Sama dengan Kalau dia kosong Saya beri kosong Jika AC ada isinya Jika AC ada isinya Maka AC AC Dibagi Skor totalnya Adalah skor maksimum 52 Dikalikan 100 100 100 Nah nanti Prosennya kita masukkan Di Template saja Oke Ketemu 100 Nah kenapa kok 100 Ya karena Dia mendapatkan nilai Total 52 Dibagi Total skor Total 52 Kalikan 100 Berikutnya Yang perlu kita tambahkan Setelah Jumlah total Ketercapaian Kemudian kita masih kurang Jumlah A Jumlah B Jumlah C Tapi sebelum kesana Kita isi dulu Saran perbaikan Sama tindak lanjut Karena ini satu rangkaian Rumus Sekarang kita Copy Saran perbaikan itu Kita masuk lagi Ke spreadsheet Oke kita copy saja Kemudian Yang ketercapaian Kita ganti Dengan Jadi kita Jadi yang ketercapaian Saya kopikan dua Yang ketercapaian ini Saya ganti dulu Yang pertama adalah Dengan Saran perbaikan Saya salin Oke Yang ketercapaiannya Saya ganti Oke Saya ganti dengan Saran perbaikan Oke Yang berikutnya Yang tindak lanjut Juga sama Kita copykan Kemudian Yang ketercapaian Diganti dengan Tindak lanjut Sudah Kalau sudah Seperti itu Oke Kita Tinggal ganti Ganti saja Berikutnya Setelah itu Muncul Oke Ini tidak lanjut Kemudian Yang belum lagi Adalah Saran perbaikan Nah Saran perbaikan Juga kita copy Kan sama Kita tinggal ganti Ketercapaian yang kiri itu Dengan Saran Tindy Oke Kita ganti Saran perbaikan Oke Kita tunggu Masih loading Setelah itu Kita lihat Saran perbaikan Itu rumusnya apa Di template Tadi sudah Dibuatkan Panduan rumus Di template Di bawah Jika Dia nanti Nilainya Lebih dari 86 Itu nanti Isinya adalah Dapat digunakan Setelah disempurnakan Jadi Saya ganti Rumusnya Saran perbaikannya Berarti Jika Sebelumnya AD-AD Kosong-kosong Maka ini Saya ganti Nah Jadi Jika AD-AD Titik 2 AD Ini nanti Lebih besar Sama dengan Sama dengan 80 Maka Titik 2 Kita isi Textnya dulu Kita copy Kita copy Keliru Yang kita Yang 86 86 Berarti dapat digunakan Setelah disempurnakan Oke Kita copy Kemudian Kita tinggal Tempel Karena itu Berupa text Bapak Ibu harus Dimulai dengan Tanda titik 2 Titik 2 Diakhiri juga Dengan titik 2 Huruf kecilnya Saya ganti Dengan huruf besar Saya akhiri Tanda titik 2 Juga Oke Koma Komanya Kalau saya menggunakan Titik koma Saya lanjutkan Jika AD Sampai AD Lebih besar Dari Lebih besar Atau Sama dengan Saya Ngambil Dari Contohnya 71 71 Itu nanti Diperbaiki Tanpa Bimbingan Maka Saya copy Saya copy Kemudian Itu Saya tuliskan 71 71 Saya tulis 71 Harusnya Nah Kemudian Bapak Ibu Setelah itu Kita melihat Lagi Jika AD AD Kita Sama Dengan Kita Lihat Tadi Di 56 56 Maka Diperbagi Melalui Pendampingan Oke Ada Sesuatu Yang Tidak Pas Di sini Warnanya Tidak Sama Oh Tadi AD AD 80 Dapat Digunakan Tapi Di Sini Ada Yang 71 Belum Saya Masukkan Tadi Berarti Yang Disitu Harusnya 71 Kemudian Yang Satunya Lagi Harusnya Nanti 56 Yang Di Sebelah Kanan 71 56 Maka Titik 2 Saya Kopikan Tadi Diperbaiki Melalui Pendampingan Kemudian Titik 2 Titik 2 Kemudian Jika Dia Salah Kurang Dari 56 Maka Jawabnya Adalah Diberikan Bimbingan Diberikan Bimbingan Dan Pendampingan Secara KD Seperti Itu Oke Kita Tunggu Itu Masih Proses Sabar Sudah Berarti Kalau 100 Berarti Kan Di Atas 80 Berarti Dapat Digunakan Setelah Diperbaiki Berikutnya Berkaitan Dengan Tindak Lanjut Itu Kan Satu Garis Dengan Saran Perbaikan Jadi Bapak Ibu Tinggal Saja Mengolah Kalau Saran Perbaikannya Begini Tindak Lanjutnya Apa Hanya Seperti Itu Ini Sifatnya Tidak Harus Pasti Seperti Apa Yang Saya Tulis Disini Tapi Bapak Ibu Bisa Saja Membuat Tindak Lanjutnya Sesuai Dengan Versi Yang Ada Di Sekolah Bapak Ibu Contohnya Disitu Dapat Digunakan Setelah Disempurnakan Itu Kan Pada Saat Disaran Perbaikan Nah Tindak Lanjutnya Bisa Saja Bapak Ibu Berikan Berikan Apa Istilahnya Apa Yang Harus Kita Berikan Tindak Lanjutnya Kalau Guru Itu Sudah Mendapatkan Nilai Yang Di Atas 80 Maka Bisa Saja Bapak Ibu Berikan Tindak Lanjut Misalkan RPP Bisa Dipergunakan Dan Diharapkan Bisa Ditularkan Kepada Guru Yang Lain Misalkan Misalkan Seperti Itu Ini Sifatnya Hanya Bebas Berikutnya Yang Kalau Yang Kedua Sarannya Adalah Dapat Diperbaiki Tanpa Bimbingan Maka Itu Nanti Bisa Saja Bapak Ibu Berikan Saran Tindak Lanjut Segera Saja Diperbaiki Agar Jadi Biar Segera Bisa Digunakan Atau Dipakai Misalkan Seperti Itu Untuk Mengajar Misalkan Seperti Itu Jadi Intinya Adalah Bahwa Tindak Lanjut Itu Satu Satu Paket Dengan Sarat Perbaikan Sarat Perbaikannya Apa Tindak Lanjutnya Apa Misalkan Seperti Itu Yang Berikutnya Ini Bisa Saja Saya Tambah Bisa Janjian Terlebih Dulu Dengan Penelah Untuk Membahas Bersama Tim Atau Bersama Tim Telah Terkait Dengan Terkait Dengan Pembimbingan RPP Misalkan Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Kalau Itu Yang Paling Parah Bapak Ibu Bisa Saja Memberikan Saran Yang Lain Tindak Lanjut Yang Lain Kalau Disini Saya Berikan Misalkan Saja Umungi Penelah A Untuk Mulai Dari Belajar Menganalisis Belajar Dari Menganalisis KD Hingga Terbentuk RPP Ini Yang Paling 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 Nilainya Paling Rendah Kita Enter Terus Kita Tunggu Ini Adalah Tindak Lanjutnya Berikutnya Bapak Ibu Setelah Tiga Tadi Sudah Sudah Ada Berikutnya Yang Perlu Kita Tambahkan Adalah Kita Menyiapkan Kita Menyiapkan Kelom Ini Di form Ada Satu A Satu B Satu C Satu D Ini Perlu Kita Persiapkan Karena Disana Hanya Muncul Satu Jawaban Saja Nah Disana Setelah Kita Lihat Bapak Ibu Itu Ada Satu Dua Sampai Dengan Tiga Belas Munculnya Hanya Satu Saja Padahal Bapak Ibu Nanti Pengen Di Templatenya Akan Ada Jawaban Satu A Itu Apa Satu B Itu Apa Satu C Satu D Dan Seterusnya Maka Maka Saya Perlukan Ini Nanti Setidaknya Adalah Yang Pertama Menterjemahkan Satu Identitas SPP Dua Dan Seterusnya Itu Menjadi Angka Satu Dua Satu Dua Dan Seterusnya Kemudian Yang Saya Butuhkan Lagi Ada Satu A Satu B Satu C Satu D Dari Satu Satu B Satu C Satu D Itu Nanti Saya Terjemahkan Lagi Satu E Satu H Berarti Satu Nomor Itu Saya Butuh Sembilan Sembilan Maka Sekarang Saya Tambah Ke Kanan Gitu Ke Kiri Berarti Ada Lima Ada Sembilan Yaitu Satu Kemudian Satu A Satu B Satu C Satu D Itu Nanti Saya Rumuskan Sebagai Tanda Centang Kemudian Nanti Yang Berikutnya Satu E F G H Itu Nanti Saya Hitung Penjumlahannya Nah Sekarang Saya Mulai Saya Terjemahkan Untuk Yang Nomor Satu Dulu Ini Saya Terjemahkan Menjadi Angka Satu Yang Mewakili Indikator Yang Nomor Satu Jadi Kita Menggunakan Tetap Seperti Biasa Re Formula Kemudian Jika If Rho Saya Selalu Menggunakan If Rho Biar Nanti Tidak Tidak Ketabrak Dengan Rumusnya Form If If Rho If Rho P P itu yang sebelah Kirinya Kirinya nilai 1 Kalau dia bernilai 1 Maka tulislah Angka 1 Tulislah angka 1 Jika Jika P Jika P Jika P Jika P itu nanti kosong Itu nanti yang perlu kita rumuskan Jika P Ke P itu nanti Sama dengan Kosong Kosong Itu titik 2 double Begitu kosong Maka kosong Jika tidak kosong Maka Tulislah kembali P Tulislah kembali P Nah Disitu ada error Hati-hati Bapak Ibu Yang seringkali Saya salah Mungkin Bapak Ibu juga salah Antara titik Koma Sama titik Nah disitu Yang depan-depan Saya sudah menggunakan Titik koma Tapi yang belakang Saya lupa Masih menggunakan Koma Jadi itu harus Saya ganti dulu Titik koma Kemudian Saya ganti juga Titik koma Oke Enter Insya Allah benar Lama Biasanya benar ini Oke Nomor 1 Itu sudah benar Itu menggantikan ke sana Kemudian sebelah kanannya Saya terjemahkan menjadi 1A 1A 1B 1C 1D Maksudnya saya Di 1A itu nanti Adalah Kalau angka 1 Yang di G Itu bernilai 1 Maka Gantilah angka 1 Itu dengan Tanda Cawang Maksudnya saya Begitu pengennya saya Nah Sekarang saya terjemahkan Jika P 1 Kemudian P 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 Maka Maka terjemahkan Terjemahkan Dengan Tanda V Atau Centang Maksudnya Begitu Oke Kalau saya Kalau tidak Buatlah kosong Maka Kalau ini bener Rumusnya Harusnya kosong Jawabnya Nah itu sudah kosong Kenapa kok kosong Karena Bukan satu Seandainya satu Maka dia nanti Ada jawaban Centang Kemudian Yang satu Itu saya ganti Dengan satu A Karena itu memang Pengennya kita Satu A Jadi Kalau satu A Itu kosong Nah Sekarang Satu B Satu C Dan seterusnya Biar mudah Bapak-Ibu rumusnya Biar tidak berubah Sama dengannya Saya hapus Kemudian Saya copy Ke B Ke C Dan Ke D Misalkan Seperti itu Dulu Maka Sekarang Saya beri Tanda Sama Dengan Untuk Yang D Satu A Saya ganti D Kemudian Yang Angka Satunya Saya ganti Empat Kalau Ini betul Berarti Nanti Nilainya Ada Cawangnya Itu Nomor Empat Kita Tunggu Sudah Betul Sudah Ada Cawang Sekarang Untuk Yang C Ini Nanti Mestinya Tidak Akan Ada Cawang Satu A Harus Saya ganti Dulu Yang Tiga Juga Yang Satu Saya ganti Tiga Kemudian A Saya ganti C Enter Kosong Otomatis Satu C Kosong Karena Bukan Tiga Demikian Juga Untuk Yang Nomor B Ini Saya Sama Dengan Dulu Kemudian Satu A Saya ganti Dengan Satu B Maka Sekarang Yang Angka Satu Saya ganti Dua Jawabnya Mestinya Mestinya Kosong Kosong Sedangkan Yang Satu A Tadi Sudah Benar Langsung Saya Beri Sama Dengan Saya Enter Maka Satu A Otomatis Sudah Benar Kenapa Kosong 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 Cawang Karena Angkanya Empat Seandainya Angkanya Itu Satu Maka Cawang Kosong 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 Seperti Itu Nah Sekarang Berikutnya Saya Ingin Tahu Jumlah Sekor Angka Satu Itu Berapa Dua Itu Berapa Maka Saya Harus Menterjemahkan Lagi Angka V Tadi Harus Kita Terjemahkan Dalam Untuk Angka Lagi Maka Sekarang Saya Butuh Empat Tempat Saya Kopikan Dari Yang D Tadi Yang D Tadi Sudah Benar Saya Sama Dengan Kan Oke Saya Enter Yang D Sudah Benar Sekarang Untuk Yang Berikutnya Saya Ingin Membuat D Kemudian E Ini E Maka Saya Rubah Dulu Itu Saya Dengan Kemudian Disitu Yang Satu D Saya Ganti Dengan Satu E Berikutnya Tanda Empat Karena Itu Letaknya Satu Berarti Empat Saya Ganti Satu Kalau Dia Angkanya Satu Rubah Dia Jadi Satu Tidak Cawang Kalau Yang Kiri Empat Itu Cawang Kalau Ini Tetap Sesuai Dengan Angkanya Kalau Dia Satu Dia Nanti Akan Satu Kemudian Setelah Satu E Satu F Satu Satu F Kemudian Angkanya Yang Empat Saya Ganti Dengan Dua Kemudian Cawangnya Saya Ganti Dengan Dua Artinya Kalau Nanti Di P Itu Sama Dengan Dua Dia Nanti Bernilai Dua Kemudian Sama Dengan Lagi Satu E F Kemudian G Satu G Satu G Kemudian Angkanya Yang Semula Empat Di P Berarti Saya Ganti Tiga Dulu Jadi Yang E Tadi Satu F Dua Tidak Tiga V Saya Ganti Juga Tiga Kemudian Tinggal Satu Lagi Untuk Yang H Kita Membuat Satu Baris Ini Saja Sisanya Yang Lagi Nanti Kita Akan Copy Saja Kita Copy Nanti Kita Harus Mampu Membuat Rumus Yang Relatif Supaya Setelah Dikopi Ketempat Yang Lain Rumus Itu Tidak Berubah Jadi Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Di Tempat Ini Kita Agak Panjang Untuk Membuat Rumus Yang Pertama Ini Berikutnya Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Nulis Satu A Satu B Satu C Itu Kita Namakan Dengan Rumus Yang Statis Tidak Relatif Artinya Mutlak Selalu Satu A Satu B Satu C Ditempatkan Dimana Saja Selalu Begitu Nah Kalau Seperti Itu Yang Terjadi Nanti Kita Kalau Ngopi Ketempat Yang Lain Terlalu Sulit Maka Satu A Ini Mau Saya Ganti Dengan Satu Miliknya G Maka Angka Satu Itu Saya Ganti Dengan G Jadi Saya Ganti Dengan G Supaya Nanti Keluarnya Satu A Itu Sebenarnya Adalah G Ditambah A Sehingga Nanti Kalau Dipindah Ketempat Yang Lain Bisa Ngikuti Kalau Tadi Nomornya 2 Otomatis Jadi 2 A Kalau 3 Menjadi 3 A Maksud Saya Seperti Itu G Saya Tambah G Dan A Ada yang Salah Karena Disitu G Masih G Saja Mestinya Harusnya Saya Tulis G 1 Maka Itu 1 A Demikian Juga Yang 1 B Sampai Dengan 1 H Saya Ganti Seperti Itu Supaya Nanti Rumus Itu Menjadi Rumus Relatif Ditempatkan Dimana Saja Dia Akan Ngikuti Kalau Ditulis 1 A 1 B Mutlak Yang Terjadi Dipindah Kemana Saja Tetap 1 A 1 B Dan Itu Tidak Menguntungkan Kita Kalau Kita Menggunakan Kopi Paste Karena Terlalu Lama Maka Sekarang Ini Kita Membuat Yang Pertama Agak Lama Tapi Untuk Selanjutnya Nanti Kita Menjadi Dipermudah Karena Nanti Kita Tinggal Ngopi Ngopi Saja Seperti Itu Jangan Lupa Bapak Ibu Cermati Rumus Rumus Kemudian Sambil Ngopi Dulu Gak Apa Minum Teh Kemudian Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Ya Di Subscribe Dulu Di Like Di Share Nanti Video Ini Biar Yang Lain Suka Paham Tentang Bagaimana Cara Membuat Sprite Seperti Itu Oke Sekarang Kita Satu C Sudah Kita Rumuskan Kemudian Sekarang Berikutnya Yang Satu C Tadi Saya Kopi Saja Rumus H Itu Biar Cepat Saya Ke C Sudah Sekarang Ke D D Saya Kopi Juga Pengganti Angka Satu Berarti Pengganti Angka Satu Saya Kopikan Dari Yang Sebelah Kiri Tadi Oke Sudah Dan Bapak Ibu Tidak Bingung Oke Seperti Itu Kemudian Saya Kopi Lagi Untuk Yang Lain Biar Nanti Keluarnya Juga Sama Untuk Yang Satu E Jadi Angka Satunya Saya Ganti Dengan H Satu Kemudian Dan Tanda Jadi H Satu Dan Kemudian Tanda Petik Dua Seperti Itu Semuanya Sehingga Nanti Angka Satu Itu Dikatikan Oleh H Satu Dan Tanda Petik Seperti Itu Untuk Nanti Supaya Kalau Dikopi Ketempat Lain Menjadi Mudah Oke Berarti Kita Sudah Selesai Untuk Nomor Satu Kita Sudah Selesai Untuk Nomor Satu Nah Sudah Seperti Itu Nah Sekarang Untuk Selanjutnya Nomor Dua Ini Sampai Dengan Nomor 13 Kita Buat Kita Buat Tempat Untuk Tempat Pengkopian Berarti Kita Perlu Sembilan 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 Lokasi Jadi Bapak Ibu Sembilan Kolom Setelah Dua A Dua Tiga Empat Sampai Dengan Tiga Belas Itu Kita Persiapkan Semuanya Dengan Sembilan Kolom Semuanya Sembilan Kolom Setelah Itu Kalau Bapak Ibu Buat Setelah Semuanya Sudah Sembilan Kolom Baru Yang Tadi Kita Punya Rumus Yang Bapak Ibu Buat Tadi Kita Kopikan Ke Kolom Yang Sudah Kosong Ini Kita Masih Agak Lama Kita 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 Kolom Kemudian Sekarang Nomor 6 Ini Kita Tambahi Dengan Sembilan Kolom Juga Demikian Juga Nomor 7 Sampai Dengan Nomor 13 Itu Kita Tambah Semuanya Menjadi 9 Kolom Ya Harus Sabar Seperti Itu Untuk Menyesuaikan Rumus Yang Bapak Ibu Inginkan Sehingga Nanti Data Pada Saat Keluar Bapak Ibu Akan Mendapatkan Hasil Bisa Tahu Jumlah Sekaligus Bisa Memberi Tanda Centang Itu Yang Kita Harapkan Jadi Ini Saya Percepat Videonya Supaya Bapak Ibu Durasi Kita Tidak Terlalu Panjang Tapi Yang Jelas Itu Harus Kita Lewati Berikutnya Kita Copy Setelah Kita Copy Nanti Baru Kita Paste Ke Tempat Yang Sudah Kita Siapkan Tadi Kita Paste Seperti Itu Ngopi Saya Salah Karena Tidak Dimulai Dari Angka 2 Berarti Terlalu Kekanan Ngopi Saya Tadi Mestinya Dari Angka 1 Saya Mulangi Lagi Ngopinya Dari Angka 1 Oke Dari Angka 1 Sampai Dengan E F G H Sampai Dengan H Oke Sudah Itu Berarti 9 Lokasi 9 Kolong Setelah Saya Copy Saya Tempel Di Sebelahnya 2 Langsung Jadi Di Situ 1 Iya Karena Tadi Masih Rumusnya 1 Tinggal Saya Ganti Satunya Menjadi 2 Sudah Tadi 2 A 2 B 2 C Nomor 3 Juga Sama Saya Copy Angka 1 Saya Ganti Dengan 3 Oke Otomatis Semuanya Sudah Jadi Demikian Juga Untuk Yang Nomor 4 Saya Copy Saya Ganti 4 Saya Ganti 5 Saya Ganti 6 Saya Ganti 7 Dan Seterusnya Jadi Inilah Fungsinya Rumus Relatif Bapak Ibu Sehingga Pada Saat Kita Copy Di Tempat Manapun Dia Akan Menyesuaikan Dengan Lokasi Yang Kita Tempati Tapi Kalau Bapak Ibu Menggunakan Rumus Yang Mutlak Maka Rumus Itu Hanya Bisa Digunakan Di Tempat Itu Saja Di Tempat Yang Lain Harus Menyesuaikan Satu Satu Lagi Sudah Seperti Itu Sudah Saya Kopikan Semuanya Berarti Berikutnya Yang Belum Ada Bapak Ibu Tentang Jumlah A Jumlah B Jumlah C Berarti Masih Ketambahan Kurang 4 Lagi Kurang 4 Kepada Teman Teman Kita Supaya Bisa Membuat Telah RPP Satu Lembar Tapi Enaknya Kita Hanya Membuat Sekali Untuk Selanjutnya Nanti Bisa Digunakan Seterusnya Oleh Teman Teman Kita Rasanya Kepuasan Tersendiri Kalau Teman Teman Kita Juga Tersenyum Hasil Kerja Bapak Ibu Baik Berikutnya Reformula Untuk Jumlah A If Rho If Rho Untuk Di Sebelah Itu Tadi Kita Menggunakan B Saja B Itu Sama Dengan Satu Maka Makanya Itu Nanti Harusnya Itu Titik Dua Ini Jumlah A Bapak Ibu Harus Paham Betul Itu Antara Titik Dua Atau Koma Jadi Ada Yang Menggunakan Koma Ada Yang Menggunakan Titik Dua Kemudian Kalau Itu Betul Maka Sekarang Saya Jumlahkan Yang Angka Tugal Tadi Bukan Satu Satu B Tapi Yang Tunggal Yang Angka Satu Angka Dua Angka Tiga Angka Empat Angka Lima Yang Tunggal Itu Yang Kita Jumlahkan Berarti Bapak 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 Cukup Tulis Nanti Jika If E He Jadi Atau Saya Bawa Saja Ke B Biar Tidak Lari Kemana Mana Jika B Dan B Itu Nanti Sama Dengan Kosong Ini Gunanya Supaya Nanti Setelah Dienter Tidak Ada Jawaban Nol Adanya Kosong Kosong Atau Ada Jawaban Kemudian Berikutnya Saya Jumlahkan Dari Yang Bernilai Tunggal Tadi Jadi Bapak Ibu Tinggal Narik Kekiri Kekanan Saya Mulai Dari Yang Paling Kanan Kemudian Saya Bawa Kekiri Yang Saya Punya Adalah Yang Ada Angka Angka Langsung Oke Saya Cari Angkanya Disitu Ada El El Ke El Oke Kemudian Saya Tandai Plus Oke Kemudian Saya Mencari Yang Lain Tempat Yang Lain Yang Yang Bernilai E Yang Bernilai E Yang Bernilai E Semua Yang Bernilai E Berarti 3 Ini 2 E Oke Kemudian Saya Tambahkan Lagi Yang E Oke Kemudian Saya Cari Lagi Yang E Yang E 10 E Oke Kemudian Saya Cari Ke 9 E 9 E Kalau Sudah 9 E Baru Kemudian Kita Cari Ke 8 E Seperti Itu Jadi Semua Yang E Karena Kita Akan Menghitung Jumlah A Jumlah A Tadi Kan Bapak Ibu Membuat Rumus ABCD Tadi Terkait Dengan Centang Kemudian E F G H Itu Terkait Dengan 1 2 3 4 Maka Kalau Jumlah A Artinya Bapak Ibu Harus Menghitung Semua Yang Ada Simbol E Itu Merupakan Perwakilan Dari Jumlah A Kemudian Kalau Jumlah B J ML B Bapak Ibu Harus Menghitung Semua Yang Bernilai E F Bernilai F Seperti Itu Jadi Ini Kita Jumlahkan Bapak Ibu Kemudian Menjumlahkannya Bapak Ibu Cukup Satu Saja Yang Dijumlahkan Yang Lainnya Nanti Kita Kopi Sudah Otomatis Jadi Karena Sel-selnya Sudah Relatif Sudah Kita Susun Sudah Berubah Sehingga Sehingga Kalau Kita Kopi Otomatis Sudah Sesuai Ke Kiri Ke Kanannya E Jumlah Sudah Jadi Maka Sekarang Jumlah B Jumlah C Jumlah D Tinggal Kita Kopi Dari Jumlah A Jadi Kita Kopi Kopi Kita Kopi Kita Kopi JML A Tinggal Kita Rubah JML A Menjadi JML B JML B Kita Ganti Saja JML A Menjadi JML B Demikian JML Yang Itu Kita Ganti C JML C Kemudian Tadi Karena Kita Mencobanya Adalah Semuanya Kita Beri 4 Maka JML A Yang Itu JML D Jadi Semua Kita Tadi Mencobanya Jawabannya 4 4 4 4 3 52 Sudah Betul Seperti Itu Alhamdulillah Sudah Sebagian Besar Sudah Kita Lewati Oh Ya Jangan Lupa Setelah Sampai Sini Mungkin Bapak Ibu Perlu Minum Dulu Dihentikan Dulu Di Stop Minum Minum Dulu Kemudian Berikutnya Bapak Ibu Tinggal Disitu Ada 0 Itu Mesti Ada Kesalahan Bapak Ibu Nah Maksudnya Disana Tadi Rumusnya Adalah Bukan Banyaknya Nilai 4 Dikalikan 13 Tapi Disana Pengennya Adalah Frekuensi Kalau Dari 52 Itu Kan Harus Dibagi 4 Supaya Nanti Ketemunya 13 Tapi Pertanyaannya Disitu Adalah Kenapa Muncul 0 Setelah Kita Cermati Bapak Ibu Ternyata Ada Sesuatu Yang Gak Pas Disitu Disitu Ada Jumlah ID Dan Seterusnya Kemudian GG Dan Seterusnya Ada Sesuatu Yang Perlu Harus Kita Cari Kenapa Di JMLD Itu Ada 0 Kita Coba Cek Itu Oh Empatnya Pembagian Empatnya Itu Yang Kurang Pas Karena Tadi Sebelum Kita Bagi Empat Semua Jawaban Kan Benar Berarti Nanti Kita Akan Coba Ganti Karena Rumus Dari Depan Kalau Kita Cermati Semuanya Sudah Betul Begitu Tapi Setelah Kita Tambah Empat Kita Bagi Empat Justru Malah Menjadi Salah Nah Sekarang Kita Kita Rubah Penjumlahan Empatnya Yang Semula Ada Di Kiri Jadi Ini Gak Bener Rumus Ini Karena Ada Nul Harusnya Itu Tidak Ada Nul Nah Ini Harus Kita Kita Rubah Empatnya Laitu Empatnya Terlalu Keluar Harusnya Empatnya Itu Kita Kurung Disana Supaya Menjadi Masuk Kedalam Oke Sudah Seperti Itu Berarti Betul Demikian Juga Untuk Jumlah C Nanti Kalau Ada Tiga Kalau Yang Satu Dibanding Empat Frekuensinya Yang Ini Dibagi Tiga Kita Bagi Dengan Tiga Kemudian Yang Jumlah B Kita Bagi Juga Dengan Dua Supaya Muncul Frekuensi Bukan Jumlah Banyaknya Karena Nanti Dalam Telah A Kita Mengen Tahu Berapa Banyak Yang Kurang Berapa Banyak Yang Lebih Bukan Jumlah Nilainya Untuk Yang Di kolom Jumlah A Jumlah B Jumlah C Dan Jumlah D Setelah Semua Data Sudah Komplit Semuanya Kita Tinggal Menghubungkan Antara Spreadsheet Dengan Template Menggunakan Pengaya Pengaya Yang Kita Autocrate Install Saja Dulu Sekarang Karena Saya Sudah Punya Langsung Saya Open Kemudian Tinggal Saya Atur Mana Saja Yang Terhubung Dengan Data Yang Ada Di Template Yang Pertama Nanti Yang Akan Ditanyakan Dari Autocrate Ini Nanti Apa Saja Saya Langsung Ngedit Saja Karena Saya Tidak Mulai Dari Baru Lagi Nanti Ada Pertanyaan Namanya Apa Telah APB Satu Lembar Misalkan Begitu Tinggal Next Kemudian Bapak Ibu Tinggal Cari Template Yang Bapak Ibu Gunakan Saya Sudah Menggunakan Template Satu Lembar Jadi Kalau Ini Belum Muncul Tinggal Klik From Drive Kemudian Bapak Ibu Cari Template Yang Bapak Ibu Buat Seperti Pada Pelatihan Yang Pertama Kemudian Next Nah Ini Nanti Tinggal Dia Otomatis Sudah Terhubung Antara Yang Disana Sama Sini Karena Sudah Sama Semuanya Namanya Ini Sudah Terhubung Semuanya Tinggal Dihubungkan Saja Saran Nama Telah Dan Seterusnya Tinggal Dihubungkan Kemudian Next Berikutnya Kita Check File Setting Namanya Nanti Kalau Dikirim Dengan Nama Apa Saya Menggunakan Nama Guru RPP Satu Lembar Hasil Telah Sehingga Nanti Kalau Namanya Anim Maka Nama Filenya Adalah Anim RPP Satu Bar Telah Tipenya Saya Buat PDF Kemudian Next Oke Ini Biarkan Saja Kemudian Ini Biarkan Ini Biarkan Nomor Delapan Standard No Pilih Yes Yes Kemudian Rubah Ke PDF Yang Perlu Disetting Yang Di Bawah To Ini Masukkan Email Penelah Email Yang Masuk Di Aplikasi Ini Kemudian Nanti Biar Pada Saat Penerima Email Itu Agak Manis Bisa Saja Ditambah Begini RPP Nama Guru Nama Guru Sesuai Dengan File Yang Disana Yang Sudah Ditelah A Kemudian Terima Kasih Kepada Nama Guru Nama Gurunya Anim Terima Kasih Kepada Anim Telah Bersedia Ditelah RPP Kemudian Yang Terakhir Tinggal Bapak Tambahi Ibu Tambahi Yang Semula No Rubah Menjadi Yes Kalau Sudah Seperti Ini Baru Kemudian Save Save Dengan Demikian Bapak Ibu Seluruh Rangkaian Dari Part 1 Sampai Part 2 Habis Ini Sudah Saya Persingkat Tetapi Masih Relatif Panjang Saya Tidak Mengurangi Waktu Sedemikian Rupa Supaya Bapak Ibu Betul Paham Dari Sisi Perhitungan Di Spreadsheet Mudah Ini Membantu Bapak Ibu Pada Aplikasi Sekali Yang Lain Bapak Ibu Yang Belum Subscribe Monggo Saja Disubscribe Sehingga Nanti Setiap Saya Membuat Video Bapak Ibu Langsung Ada Notifikasi Bahwa Saya Ada Video Baru Bantu Juga Share Dan Like Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Apa Yang Kita Lakukan Ini Ada Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh